Intro Update bersama saya Arden Hari ini Jumat 9 April 2021 Dan pada kesempatan kali ini Kita akan sedikit mengulas Bagaimana pergerakan IHSG Untuk hari ini dan beberapa Hari ke depan dimana kita akan Segera memasuki bulan Ramadan Dan saat ini saya tidak sendiri Bersama saya sudah hadir Mas Hadrian Menard Selaku founder dari Genesis Trading System Mas Hadrian apa kabar sebelumnya? Baik Pak Sehat selalu ya? Mas Hadrian Untuk hari ini sendiri Analisa dari pergerakan IHSG secara teknikal Bagaimana nih mas? Ya Jadi kalau kita Uras Cap IHSG hari ini Sebenarnya dia ini Pembukaannya bagus ya teman-teman Pagi-pagi dia buka di 6102 Buka di atas Sayangnya Sampai sesi 2 Tutupan dia Mengemah tipis nih Ke 6070 Tapi sebenarnya Pengemahan ini masih termasuk wajar Karena sebenarnya setengah sebelumnya IHSG sudah 3 hari hijau Dan hari ini turunnya Tapi tidak membuat New low Atau tidak lebih rendah dibanding Titik rendah kemarin Dan masih di atas level support 6000 nih Jadi saat ini IHSG Kondisinya Level support terkuatnya Darah di 6000 Untuk resistance Sebenarnya ada sekitar di 6171 Ya level resistance pertama Kalau tembus Dia akan menguji level 6200an Jadi kurang lebih Masih level yang oke Masih level yang oke ya mas Hadrian ya Baik mas Kalau untuk kira-kira Analisa pergerakan dalam Seminggu ke depan Bagaimana ini mas Secara teknikalnya Ya IHSG sebenarnya Seminggu ke depan Kita memperkirakan Dia akan Konsolidasi dan sideways ya Mungkin sekitar di range 6000 sampai 6200 Nah kita akan lihat nih Dia jebolnya ke atas Sampai ke bawah nih Nah kalau melihat Pergerakan seminggu ini Sebenarnya IHSG sudah mulai naik nih Kemarin sempat Menguji level support 5893 ya Atau 2,9% Dari sekarang Nah itu akan menjadi support Kedua dia Setelah level 6000 Untuk menguji Apakah IHSG ini Akan bertahan Atau Marah Menjadi Downtrend atau bearish Nah saat ini sih Masih normal Minggu ke depan Kita harapkan Dia marah menguji Level 6200 nih Karena jika dia bisa Menembus level 6200 Secara IHSG Trendnya sudah mulai Kembali uptrend Baik Baik mas Kemudian Kira-kira dalam Beberapa waktu Kebetulan kan kita kan Menjelang Memasuki bulan Ramadan ya Dimana Biasanya nih Yang paling sering Dilirik oleh Investor Investor adalah Sektor konsumer Konsumer Nah Tahun-tahun sebelumnya Seperti itu Nah Dalam masa pandemi Seperti ini Bagaimana apakah Masih sama Atau Mungkin Karena Banyak beberapa Store yang tutup Jadi Mereka Beralih nih Melihat saham-saham yang lain Gimana mas Tanggapannya Oke Konsumer Nah kita coba mungkin Pilih beberapa Sektor konsumer Yang sahamnya Yang ini ya Yang unggulan Mungkin kita lihat dari Unilever Nah ini kalau kita lihat Secara chart Technically ya Unilever Ini sebenarnya Di fase downtrend Tapi sudah mulai Sideways Jadi Keanggapi sama Sebuah antar akhir Sideways nya Unilever itu bagus ya Dia tidak Dia di area Konsolidasi support nih Di area sekitar 6400 Sampai 6600 Dia adalah Area konsolidasi nih Nah Memang Unilever ini Belum Bisa kita Lihat Secara Entry signal Karena Nanti entry signal nya Kemungkinan besar Di level 6800 Nah jika Unilever bisa keluar Dari zona 6800 Maka penguang dia Untuk berpotensi Menuju level 7000 Dan 8000 Baru terbuka nih Nah Jadi so far Konsumer ini Unilever Marah Masih Wet and see Wet and see Karena masih di area Konsolidasi Tapi sebenarnya Downtrend nya sudah mulai Meredak nih Sudah mulai mengandai Sudah di area konsolidasi Nah kita tinggal lihat Apakah di Ramadan ini Marah Membooster mereka Buat Menembus level 6800 Nah itu mungkin Di Unilever ya Teman-teman Nah mungkin Kalau sektor Konsumer lainnya Yang favorit kita Indomie Indomie Iya Seorang makan Indomie gitu kan Kita coba ICBP dulu ya Nah ICBP juga Hampir senasib Sama Unilever Cuman bedanya Dia di Tanggal Sekitar 12 Maret nih Pertengahan Maret Sudah mulai ada Reversal Bahkan sampai ke Level 9275 Nah koreksinya Hari ini Sebenarnya di 8875 Itu Cukup bagus Karena di level Kalau di level Jangka menengah Supportnya di 8800 Jadi ini sebenarnya Dia Masih level di atas support Justru penguangnya Kalau ICBP ini Sebenarnya Spek buy Spek buy Iya Secara teknikal Ini ada sinyal Spek buy Cuman Batasi resiko Teman-teman Jangan terlalu jauh Karena junior level Tingkat volatility-nya Sekitar 2,2% Jadi mungkin Batas resikonya Sekitar Maksimum di 4% Sudah sangat cukup Untuk Indofood Kalau saudaranya Di INDF Indofood Sebenarnya Secara chat Lebih bagus ICBP Nah Indofood Sebenarnya sama Sama ICBP Spek buy juga Karena ada level support 6575 nih Itu jangka menengah Nah tapi Kalau disuruh pilih Sangat satu Saya lebih cenderung Melihat ICBP Lebih Bagus chartnya Secara teknikal Lebih berpotensi Untuk spek buy Dua-duanya sih Mirip-mirip sebenarnya Karena Saudara kan gitu Mungkin 3 saham Konsumer itu ya Baik Berarti ada Unilever ICBP Dan INDF Ya mas Ya betul Baik mas Kemudian Selain sektor konsumer Kita tahu bahwa Tadi Sempat ada Beberapa Sektor-sektor perbankan Dan konstruksi juga yang Oh iya Layak kita lirik ya Kira-kira Kalau boleh di Informasikan Secara teknikalnya mas Gimana mas Untuk sektor-sektor lainnya Selain sektor konsumer Oke kita coba Ke sektor konstruksi Dulu nih Tadi pagi Sebenarnya sesi 1 tuh Konstruksi udah mulai bangkit ya Ada sinyal-sinyal nih Wika Waskita Adikaria Sayangnya kena ghosting nih Temen-temen nih Jadi Kena PHP nih Sesi 2 nya Tata mereka balik Tutupannya Merah ya Kurang bagus Tapi sebenarnya Secara momentum nih Momentumnya Kalau kita lihat di bawah ini Ada grafik momentum Dia sudah mulai keluar dari zona overshot Jadi tadinya sudah jenuh jual nih Wika Waskita Adikaria tuh sudah jenuh jual nih Penurunannya ekstrim ya Wika tuh Kalau dengan top boxnya 20% Waskita Sekitar 42% Turunnya Adikaria turunnya 35% Jadi mereka tadi sudah di zona Jenuh jual Nah pagi-pagi Sebenarnya momentumnya Sudah mulai ada Dari Wika Dan waskita Sayangnya tutupannya kurang bagus Yang paling mendingan Itu adalah Adikaria Adikaria ada sinyal Spek buy Justru disini Spek buy Adikaria baik Sayangnya Wika waskita Sinyalnya Fals nih Falsiknya Tapi sebenarnya Tetap teman-teman Boleh pantau Masuk was risk Karena sebenarnya Sudah zona jenuh jual Artinya sudah Sangat rendah gitu ya Tinggal kita lihat Kapan dia mulai reversal Nah itu untuk Konstruksi sih Itu ya Mungkin dari Wika waskita Adikaria Saya akan memilih Adikaria untuk Spek buy Sedangkan Wika waskita Bisa dipantau dulu Kapan mulai Reversalnya gitu Nah mungkin Tadi apa Sektor perbankan Ada perbankan juga mungkin ya Nah perbankan Yang top-topnya ya Empat bank Big cap kita ya Nomor satu BRI dulu nih Nah BRI itu sebenarnya Sudah mendingan nih Dia keluar dari zona Oversault Ya sempat ke level 4150 Sudah mulai bangkit Dan sudah di atas Trend jangka pendek nih Sudah di atas level 4300 Jadi sebenarnya sudah Spek buy juga Ini semua Kenapa spek buy Karena semua ini Baru mulai naik Tapi belum ada Konfirmasi uptrend Jadi baru Mulai-mulai naik gitu ya Kenapa spek buy Biar kita Nanti bisa bertahap Bisa average up juga Setelah menembus Level resistance berikutnya Nah BRI support terdekat Adalah di 4300 Ya support berikutnya 4150 Jadi teman-teman Kalau mau entry di BBRI Resiko batasnya Saya sarankan Di 4150 Adalah batas resiko Nomor dua anda Nah kalau jebol dari situ Saran saya Sebaiknya taking profit dulu Nanti tinggal Lihat kapan dia mulai naik lagi Ya BRI so far so good Habis dividen juga ya Sebenarnya Manga masih oke Baik Nah kalau berikutnya Kita lihat ke Bang Mandiri dulu ya Bang Mandiri Bang Mandiri hari ini Tutupannya bagus ya Hijau ya Cuma dia kena level Resisten 6500 Tapi momentumnya Sudah mulai ada Sehingga ini Besok ketika dia Jika lewat 6500 Ini trading buy Jadi Mandiri lebih bagus Dibanding BTI Chartnya sudah mulai naik nih Momentumnya juga sudah mulai Hijau nih Sudah mulai ada Kekuatan naik Forumnya pun hari ini 1,3 kali Transaksi 409 bio Padahal rata-rata transaksi dia Cuma 300 bio Jadi Mandiri hari ini Rame nih Cukup rame ya Transaksinya ya Rame ya Karena rata-rata seburuan Dia cuma 300 bio sehari Hari ini 400 bio Jadi teman-teman Mandiri ini hari ini Ada kekuatan naik Cuma waspada Sudah hijau hari keempat gitu ya Oh baik Memang kalau sudah Level di atas 6500 Sebenarnya Dia ada Resisten di 6775 sampai 6850 Jadi Mandiri potensi lanjut Nah bank berikutnya Kita lihat BCA Nah BCA ini Habis dapat Dividen nih kemarin Teman-teman nih Yang pegang Saham BCA Dapat dividen nih Lumayan dividennya Satu persenan ya Dividen yieldnya Nah Ini Sayangnya dia downtrend Tapi memang masih Di zona overshoot Jadi nih Sepertinya BCA ini Akan Masuk area konsolidasi Dulu nih Di level 31.000 Sekitar sampai Level 32.000 Jadi ini akan Masuk level Konsolidasi dulu Nah WNC Untuk BCA Satu lagi Banknya adalah BNI Nah BNI sama Mandiri Ini Kembal nih Kembal ya Kembal Dia Mandiri Seperti ini BNI seperti ini Sama-sama Kena resisten Di level 6.000 Kalau BNI Tapi Fungur bagus 1,7 kali Likwiditasnya Ternyata transaksi Hariannya Itu 174 BIO Hari ini 298 BIO Jadi Name juga Transaksi BNI Hari ini Nah Sama seperti Mandiri Jika nembus Level 6.000 Di minggu depan BNI ini layak Trading Buy Jadi justru Sam-sam perbankan Ini lagi hot Nah ini pertanda IISG Sebenarnya Membaik Karena IISG ini Market cap terbesar Ini finance Dari finance Sektor perbankan Jadi kalau perbankan Big cap-big cap ini mulai hijau Biasanya IISG Ikutan hijau Karena dia market capnya Sangat mempengaruhi Nah mungkin dari 4 Bank dan 3 konstruksi Seperti itu teman-teman Ulasannya Oke baik Mas Adrian Terima kasih untuk Ulasannya Kemudian begini mas Biasanya bagi para Trader ya Yang biasa Transaksi harian ya Apalagi kita melihat IISG kan dalam beberapa Hari belakangan ini Pergerakannya cukup Apa Di luar Mungkin di luar Ekspektasi Apa Para pelaku pasar ya Iya Di mana Di regional Asia Contohnya ya Itu Bisa bergerak dalam zona hijau Tiba-tiba IISG Merah sendiri Merah sendiri Seperti itu ya Iya Kira-kira dalam kondisi Seperti ini Ini Berapa besar Kira-kira Penentuan untuk stop loss Dari saham Yang Tadi sudah mas Berikan Analisanya Kalau misalnya terjadi Penurunan Secara signifikan Seperti itu mas Iya Sebenarnya kita Masih lihat Ini kan masing-masing saham ya Karena masing-masing saham kan Punya pergerakan masing-masing Tapi Secara overall Kalau teman-teman lihat Secara Gambaran besarnya IISG Level supportnya Di level 6.000 Nah Selama IISG Masih di atas 6.000 Dan saham-saham kita Masih di atas support Itu sebenarnya masih layak Untuk kita hold Nah cuman resiko kita Kalau sudah di bawah 6.000 Teman-teman Saran saya sih Taking profit dulu Karena itu Indikasi IISG Mulai Beris gitu Beris Ya So far kan Sudah mulai ada reversal nih Cuman kan namanya Kita kan antisipasi nih Namanya takut Kena ghosting lagi kan Takut di false kan Level supportnya Di 6.000 nih Untuk IISG-nya Kalau sahamnya sih Nanti masing-masing Kita mesti lihat Satu persatu gitu ya Oke Mas Hadrian Kemudian Untuk Bagi para Trader-trader nih mas Biasanya mereka ada Beberapa Pertanyaan Kalau saya mau main Teknikal tuh Biasanya yang Paling mudah dipahami Itu apa sih Kira-kira Indikatornya gitu Untuk penentuan Kapan buy dan sellnya Ya Sebenarnya nomor satu Itu untuk Teknikal ya Kita masih memahami Yang namanya Candlestick Jadi pada umumnya Indikator nomor satu Itu candlestick Atau price action Jadi teknikal itu Nomor satu Lihat trendnya apa Jadi trend itu kan Bisa naik Bisa turun Bisa sideways gitu ya Yang fret gitu Nah Nomor satu Anda masih pelajarin Candlestick Anda bisa tahu nih Dari kiri ke kanan Tiga bulan Atau enam bulan Kira-kira ini Trendnya kemana nih Oh kalau uptrend Biasanya teman-teman yang Indikator standar Pakai moving average Harga rata-rata gitu ya Tapi kalau sideways Biasanya pakai Support and resistance Atau pakai box Istilahnya Nah jadi sebenarnya teknikal Simplenya adalah Baca candle Trendnya apa Karena indikator nanti Nikutin itu tuh Oh baik Berarti kita harus paham Candlesticknya dulu Candlesticknya dulu Kemudian kedua Kita bisa pakai Indikator Indikator Contoh moving average Begitu ya Oke baik mas Kemudian Biasanya kalau dalam Momen Ramadan ini mas Transaksi di Apa IHSG sendiri itu Biasanya cenderung ramai Atau biasa-biasa aja sih Biasanya Kalau pengalaman saya sih Tadi pengalaman mas Biasanya sih sepi ya Sepi ya Biasanya itu maksudnya Mulai menurun tuh Kalau sama bukan puasa tuh Gitu Maka ini mulai naik lagi Setengah habis ngebaran Baru biasanya mulai Mulai naik tuh Sampai ngebaran Biasanya tahun-tahun kemarin Sepi gitu Bukan sepinya gimana sih Maksudnya agak menurun Tapi kita bisa melihat Dari saham-saham yang tadi Sudah dianalisa Itu ada yang beberapa Yang bisa diakumulasi ya mas ya Mungkin itu bisa menjadi sinyal positif juga Untuk kita mulai Ambil exchange juga Untuk akumulasi beli juga ya Betul Dari permakan Konstruksi ya mas ya Baik mas Kemudian Untuk saat ini Apakah Dari Mas Hadrian Punya tips-tips khusus nih Dalam menyikapi Pergerakan IHSG yang Ya boleh dibilang Kadang Tanda kutip Diluar ekspektasi kita nih Seperti itu mas Ya jadi kalau Dari saya Biasanya gini teman-teman Kalau kita ingin Bertahan di pasal modal Biasanya portfolio-nya Mesti dijaga nih Satu Kalau Anda model Saya terkenal model masing-masing nih Karena masing-masing punya Style ya gitu ya Kalau style-nya tradingan Yang day trade gitu ya Biasanya sih sahamnya Jangan terlalu banyak Biasanya maksimum 3 Satu dua Satu dua Tutup-tutup Dia day trade Tapi kalau yang swing trading Atau yang Portfolio investing Biasanya pegang 5 Atau 7 Biasanya maksimum 5 Jangan terlalu banyak gitu Jadi Itu Menjadi Salah satu penyeramat kita Kalau pegang sampai 10 saham 20 saham Biasanya Udah gak ke monitor Oh baik Jadi takut lah Pas IHSG kemarin Tiba-tiba Sempet berhari-hari 3-4 hari Turun terus gitu ya Nah kalau portfolio kebanyakan Nanti bingung monitornya gimana Nah kalau kita punya 3 atau 5 Dan Penempatan Arokasi dana yang optimal Nah ini jauh lebih sehat Dan bisa bikin kita Growth justru Pengalaman saya sih Seperti itu Teman-teman Baik Terima kasih Untuk informasinya Kemudian Berikut Untuk Beberapa Saham yang Ada beberapa pertanyaan nih mas Mungkin yang bisa kita Tanyakan Sedikit ya Kira-kira Dalam seminggu ke depan nih Saham apa aja nih mas Yang apa Bisa kita Amati nih Iya Seminggu ke depan ya Iya Dalam jangka pendek ya Dalam jangka pendek ya Dalam jangka pendek Sebenernya tadi yang kita sudah ulas Satu saham konstruksi Sebenernya boleh kita lihat Ya so far baru adikah ya Bikawas kita kena ghosting Tapi sebenernya minggu depan Jika dia kembali Naik dan confirm Tutupannya bagus Sebenernya itu Ngayak pantau Perbankan Sudah mulai bangkit nih teman-teman Bicap-bicap nih Bicap-bicap Sudah mulai bisa diririk lagi Sudah bisa akumulasi beri Nah untuk saham Beberapa saya ada pilihan Yang saya lihat juga TOWR TOWR Iya Sarana Menangani Nusantara TBK nih Ya TOWR Nah ini Hari ini mungkin ada sinyal Sinyal kebangkitan nih Jadi Biasa masuk dasar pantau juga nih Hari ini sudah ada sinyal Spek baik Walaupun sebenernya ada Resisten di 1100 ya Nah ini jika lewat Sebenernya ini Trading buy nih Jadi hari ini TOWR adalah Stock pick saya Untuk minggu depan Gitu Untuk yang lainnya Mungkin masih WNC gitu ya Tapi so far Pilihan saya di konstruksi Perbankan Dan TOWR Baik Mas Hadrian Terima kasih Mas Untuk analisanya Demikian untuk Sesi market update Pada hari ini Jumat 9 April 2021 Bersama saya Arden Dan Mas Hadrian Terima kasih atas Perhatian dan waktu Dari para sahabat PAN Semua Kiranya kita boleh Senantiasa diberikan Kesehatan Dan juga kita boleh Menyambut bulan Ramadan Pada tahun 2021 ini Dengan terus Menjalankan protokol Kesehatan Akhir kata Terima kasih Selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati